Menarik ya kalau bikin startup itu, kita bisa bikin kayak apa yang kita mau gitu, apa yang kita mau dan kita bisa langsung deploy, kita bisa langsung coba feedbacknya gitu kan, kita bisa langsung ke depannya, oh mau bikin apa lagi. Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa ke sini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Petra Barus, ini portfolio-nya cukup lengkap, jadi pernah jadi developer, terus pernah jadi CTO, bikin startup, dan sudah exit juga, dan sekarang kerjanya di salah satu perusahaan teknologi dunia lah yang terkenal di dunia ya. Luar biasa, kita butuh dengar cerita-cerita ini nih, kayak gini nih. Oke, gimana bro kabarnya? Wow, baik-baik aja, aman. Oke, sip. Nah, boleh di-share ke kita-kita nggak, ini cerita gimana pertama kali bersentuhan dengan komputer? Oke, jadi pertama kali bersentuhan komputer itu, kalau nggak salah sih kelas 3 SD ya, jadi kita dulu ada pelajaran komputer, cuman pelajaran komputernya tuh kayak dulu ada program, kayak semacam program anak-anak gitu yang dia kayak, apa namanya, nggak bikin gambar-gambar. Dulu tuh nggak punya komputer ya, kalau punya komputer tuh baru kelas mungkin 4 atau kelas 5 gitu, jadi karena udah ada pelajar komputer, jadi almarhum bapak tuh dulu beliin komputer, dulu masih Pentium berapa ya, 3 atau something lah. Nah, di situ baru mulai mainan kan, kayak beli, apa namanya, minta dibeliin kayak aplikasi-aplikasi yang dulu masih pakai disk yang floppy yang gede sama yang kecil gitu. Jadi pertama kali itu, kita, kenapa nggak semuanya dulu orang anak-anak punya komputer, tapi kita punya pelajaran komputer di SD, ada lab-nya. Di SD udah belajar komputer, nah terus belajar programming-nya kapan? Belajar programming-nya tuh kalau nggak salah tuh kelas 5 ya, kelas 5 SD. Wah, oke. Kebetulan dulu abang saya kan di sekolah di Canisius, dan dulu masih sudah ada kurikulum belajar IT ya, dulu udah mulai belajar-belajar programming, dulu saya cuma ngeliatin aja gitu, ini apa sih kayak ngoding, bukan ngoding, ini ngetik-ngetik kayak kata-kata yang nggak jelas gitu. Kemudian, apa namanya, iseng-iseng belajar juga. Dulu kan belum ada internet ya, jadi bingung. Belajar dari mana. Liat buku, dicoba-coba gitu. Pokoknya ada, dulu kan kayak ada, apa ya, kayak ID-nya lah, ID yang kecil yang based on terminal gitu, coba kemudian klik ini, klik ini, kok gini jadinya. Terus, ingat nggak dulu bahasa pemogoraman apa tuh pertama kali? Dulu bahasa pemogoraman pertama itu basic. Basic ya? Basic itu tahun berapa ya, kelas 5 SD lah, itu ngeliat-ngeliat abang lo, belajar ngoding-ngoding basic gitu kan, ngode-ngoding lucu gitu. Itu SD ya, SD kan, hampir SMP lah kan. Terus, SMP-SMA-nya gimana? Apakah lanjut dengan ketertarikan ke komputer dan programming atau berhenti atau gimana? Bisa malah lanjut. Begitu nyampe SMP, dulu kita ada di SMP diajarin visual basic ya, jadi pertama kali menyentuh kayak GUI gitu kan, mulai dari visual basic. Jadi ada button, ada panel, ada text gitu. Button-nya diklik ngapain, kayak gitu. Selanjutnya belajar Pascal, karena dulu ada, apa namanya, lumayan populer deh ya, dulu udah lumayan populer namanya Olimpiade Computer dulu. Kemudian yang tertarik join, kemudian kan kebetulan karena orientasinya untuk Olimpiade Computer, Olimpiade Computer dulu masih pakenya Pascal ya, habis itu dari plastik baru berlanjut ke Pascal. Terus lanjut ke SMA, gimana perjalanan programmingnya? SMA, nah SMA itu saya juga diikutin ke Olimpiade Computer, jadi masih pake Pascal. Habis itu belajar bahasa baru, ya PHP. Disuruh entah gimana caranya kayak kenalan deket sama guru komputer, kemudian disuruh bantuin buat bikin websitenya sekolah gitu ya, sama forumnya sekolah. Jadi dulu kan masih pake jumlah ya, forumnya pake PHP BB gitu. Jadi dulu bikin forum buat siswa di SMA 8, kemudian ya, ya aja dua bahasa itu, cuman dua bahasa itu sih, Pascal sama PHP, oh sama satu lagi C++, karena pas itu Toki itu udah mulai transisi dari Pascal ke C++. Nah terus berarti lanjut nih ya, sampai ke kuliah pun milihnya jurusan Informatics Engineering ya, jadi akhirnya masuk ke ITB, ITB jurusan Informatics Engineering ya. Di kuliah gimana ininya pengalaman programmingnya? Di kuliah, nah di kuliah itu lumayan menarik, karena kita tuh di tingkat satu, kita tuh di exposure ke banyak sekali, lumayan banyak bahasa ya, tingkat satu tingkat dua. Jadi tingkat satu tuh kita belajarnya Pascal, kemudian si C++, sebenernya bukan Pascal sih, kita ada namanya notasi algoritmik gitu kan. Jadi dulu jaman tingkat satu, semester satu, justru ngodingnya tuh gak pake, awal-awal gak pake ngobotar, pake namanya notasi algoritmik, jadi kita ngoding tuh di atas kertas, kemudian habis itu belajar juga namanya Lispi ya, karena kan di awal itu kita di exposure sama banyak paradigma pemulgaman, kemudian ya lanjut-lanjut juga banyak banget bahasa yang dipelajarin kan, mulai kayak Python, kemudian Pollock. Dari kuliah, terus lulusnya tahun berapa? Lulus itu S1 2009, kemudian males kerja. Males kerja, kenapa males kerja? Males kerja, kan bingung mau ngerja, masih suka kuliah yaudahlah. Oke, lanjut berarti ya, ambil master. Lanjut. Di jurusan yang sama? Di jurusan yang sama. Apa sih bedanya antara S1 sama S2 gitu? Kan ini jurusannya sama kan? Apa sih yang dipelajari perbedaan antara yang waktu S1 kan fundamental udah pastikan, terus apa lagi yang dipelajari di S2-nya? Kalau S2 tuh udah mulai kayak lebih banyak hal-hal yang sifatnya abstrak. Kalau S1 kan banyak dari textbooks ya. Kalau di S2, itu kita udah mulai kayak baca-baca paper untuk kayak teknologi-teknologi terkini gitu. Misalnya, saya dulu baca kayak high performance computing gitu kan. Itu kan textbooknya masih belum banyak. Dan harus baca-baca dari paper. Kayak gimana sih PU gitu ya, graphical processing unit dan lain-lain gitu. Dan lebih menjurus ya. Kalau misalnya S1, kita kan masih lumayan banyak ya hal-hal yang jeneral. Kalau di S2 itu udah mulai menjurus. Kalau saya pribadi, menjurusnya itu ke distributed system sama high performance computing. Nah, kalau teman-teman ada yang menjurusnya mungkin ke AI, ke apa namanya, ada juga ke cover engineering gitu. Ada juga ke software meda apa, di function system. Nah, jadi lebih-lebih-lebih apa ya, lebih mengerucut lah. Dan lebih deep. Oke, nah sekarang lanjut nih. Setelah kuliah berarti kerja dong? Betul, kerja. Nah, boleh ceritain nggak pekerjaan pertamanya? Pekerjaan pertama yang ofisial itu adalah bikin startup justru. Bikin startup langsung ya? Langsung, langsung. Jadi belum pernah punya kerjaan, belum punya pengalaman. Terus kayak, apa namanya, kebetulan dikenalin sama teman dengan CTO-nya Yoko Jokom dulu kan. Kemudian, kita kenalan, ngobrol, kemudian juga awalnya sih, pengen kayak sementara aja ya, ah, sambil kerjanya sambil cari-cari S3 gitu kan. Tapi, ternyata kebablasan. Kebablasan, S3-nya malah justru nggak sempat-sempat dicari. Terus malah bikin. Karena apa ya, menarik ya kalau bikin startup itu, kita bisa bikin kayak apa yang kita mau gitu. Apa yang kita mau dan kita bisa langsung deploy, kita bisa langsung coba feedback-nya gitu kan. Kita bisa langsung ke depannya, oh mau bikin apa lagi gitu. Sebenarnya, kita mikirnya kalau kita kerja sama orang, dulu kan kayak startup-startup gede mungkin belum-belum familiar ya. Itu mungkin kayak startup generasi-generasi awal lah. Jadi, lu mikirnya kalau kerja sama orang, mungkin nggak bisa bikin apa yang kita mau. Kayak harus, harus apa namanya, harus ngikutin orang lain gitu. Nah, ini di 2011? 2011 ya? 2011. Urban Indo itu? Betul. Jadi, saya mulai ngerja di Urban Indo itu sebelum lulus. Sekitar mungkin kayak awal Oktober, habis itu lulus, baru launching itu November. November 2011. Sampai 2019? Sampai, nah, 2018 awal kan diakuisisi. Akuisisi. Jadi, namanya bukan Urban Indo, dibeli sama Natinandor Co. Saya lanjut, country CTO-nya Natinandor Co. dari 2018 awal sampai 2019 middle lah. 2019 kekerjaan sekarang. Oke. 8 tahun lebih. 8 tahun lebih. Luar biasa sih. Kalau untuk IT, kayaknya 8 tahun itu jangka waktu yang panjang sekali gitu. Biasanya pada kudu lojak gitu ya. Iya. Biasanya 3 tahun ini udah dibilang lama kan. Kalau ini udah 8 tahun luar biasa. Boleh, bener disitain nggak? Sekilas kayak jenjang karirnya pada saat itu mulai. Kan mulai dari bener-bener dari bawah banget. Jenjang karirnya, justru nggak ada jenjang karir. Karena begitu masuk kan udah CTO kan. Oh iya. Co-founder ya, co-founder ya. Awal-awal itu kan, saya tuh hampir 1,5 tahun tuh modding sendiri ya. Jadi bikin codingan. Kemudian deploy-deploy sendiri. Monitoring-monitoring sendiri gitu. Terus habis itu, saya bikin tim gitu kan. Mulai kayak berkurangnya awalnya, tim banyak di codingan gitu kan. Banyak di technical. Lama-lama banyak di recruitment, banyak di managing. Kemudian akhirnya juga banyak di coaching juga kan. Lama-lama sampai akhir itu udah, udah apa ya, codingannya tuh udah jarang nyentuh codingan malah. Jadinya kebanyakan managing dan coaching. Tapi itu gradual ya sih. Oke. Ini berasa banget sih. Kalau ngeliat sekilas kayak begitu lulus kuliah, belum punya pengalaman kerja, tiba-tiba langsung masuk ke startup yang harus ngerjain semua kan. Secara technical harusnya dari mulai A sampai Z itu udah bisa semua. Dari hello world sampai deployment udah dikuasai semua. Karena nggak ada pilihan lain. Karena sendiri ya. Lebih dari full stack nah ini. Sampai product-management juga malah. Iya. Sampai product juga. Nah, begitu udah mulai ada duitnya, udah bisa hiring, terus role-nya berubah kan. Dari technical banget, akhirnya jadi managing, jadi coaching, jadi asitek, dan lain-lain. Itu transisinya gimana sih? Yang apa istilahnya role yang paling disenangin pada saat itu, kalau boleh pilih antara technical banget, managing, asitek, atau yang lain gitu, lebih pilih mana sih? Sebenernya lebih suka itu ke architecting sih. Architect, ya. Suka dimana kayak mendesain apa namanya, a lot of like moving parts dan how they interact gitu. Dan akhirnya adalah ya, ya apa namanya, ya bisa cepet dijalanin gitu kan. Oh architecting, kemudian building, langsung bisa kelihatan hasilnya. Kalau managing itu agak repot karena, apa ya, human itu sangat, nggak, apa ya, very, very less predictable than machine gitu. itu hal yang paling susah buat dipelajarin sebenarnya. Oke, selama karir sebagai, apa ya, developer gitu, ada momen atau kontribusi yang paling membanggakan nggak sebagai engineer? Membanggakan itu ketika kita, saya ketemu dengan orang-orang yang pakai aplikasi yang dikerjain ya. Jadi, saya begitu, kayak, apa namanya, beberapa, mungkin bulan jalan, kemudian kan, tiba-tiba ada agent, real estate agent datang ke kantor, kemudian ngobrol, kemudian saya coba nanya-nanya dikit gitu. Dan itu benar-benar, apa ya, terasa feelnya bahwa apa yang kita bikin itu mengubah, apa ya, mengubah nasibnya mereka gitu kan. Mereka yang mungkin awalnya jualan rumah agak personal, karena mereka bisa jadi, bisa lebih jualan lebih banyak rumah gitu. Setelah kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu, beneran kayak, wah ini kita bikin beneran kepakai gitu, beneran kayak impact, ngasih impact buat orang lain. Si Urban Indo sendiri mengalami kayak, ini kan Urban Indo dan apa, kayak rumah 1, 2, 3, dan lain-lain itu kan sedikit mendistrapsi industri juga kan. Istilahnya, kalau dulu kan orang jual beli rumah kan kayak ada agennya blablabla, kalau sekarang tiba-tiba ada di website gitu, itu mengalami gak sih kayak penolakan dari orang-orang atau dari agen-agen gitu? Penolakan pasti ada, karena, apa namanya, ada banyak orang yang masih konvensional ya kan. Mereka merasa bahwa yang mereka lakuin itu udah jalan, terus ngapain diimprove lagi gitu kan. Dan juga, tapi kita juga ketemu kayak beberapa orang yang tech savvy gitu, jadi mereka kayak, ya selama nothing tulus kita coba aja gitu. gitu kan. Jadi, kortunis, jadi mereka kayak ngeliat yang baru, mereka coba gitu kan. Oke. Tapi kalau, jadi di pikiran mereka adalah, udah ini coba aja, kalau misalnya gagal ya nothing tulus gitu kan, paling waktu. Tapi ada juga yang, ah ini ngapain sih gitu. Dan, ada juga, mungkin tipikal orang yang ngeliat-ngeliat dulu, kalau ada orang yang lain berhasil baru diikutin. Tapi untungnya adalah, setelah lama-lama juga, orang yang konvensional, mereka juga malah-malah gabung gitu, karena mereka ngeliat temen-temannya jadi lebih efektif gitu. Yang kan namanya, jualan dengan Urban Indo. Nah, tadi kan udah cerita tentang momen membanggakan. Kalau yang memalukan, ada nggak sih? Wah, memalukan tuh, pasti banyak ya. Yang paling jelek itu adalah, nggak sengaja ngedrop database. Oh, oke. Sampai, apa, down selama kayak 6 jam. 6 jam. Itu di Urban Indo? Itu di Urban Indo. Itu kayak, undaran apa namanya. Rasa nggak sih kayak, kita udah jalan kayak berapa tahun gitu kan, 2 tahun, kemudian, ngedrop database itu kan, hal yang amatiran banget gitu kan. Padahal, semua orang itu padahal bisa kena gitu. Jadi, kayak gitu kayak malu ke semua orang, pas ditanya, Pat, ini kenapa down gitu? Semua orang kayak, kenapa down terus kayak sengaja ngedelep gitu kan. Malunya minta ampun gitu. Recovery-nya gimana? Apakah backup atau apa gitu? Recovery-nya dulu, untung pas kita mulai tuh setelah beberapa bulan, kita pindah ke AWS kan, untuk database-nya, di-manage gitu kan. Jadi, itu udah ada snapshot, cuma kan, tetap ada yang hilang, dan juga kan, nge-restore-nya kan, lumayan. Butuh waktu lama ya. Oke. Ya, menarik-menarik ceritanya. Oh, boleh lah ditanyain sama, apa namanya, sama temen-temen kan. Jadi kayak, sama tim gitu kan, Mas, ini kok bisa hilang gitu. Saya salah ngedelep database gitu kan, semua juga pernah mengalami, apa kesalahan-kesalahan, memalukan itu sering sih, kalau programmer ya. Oke. Nah, kalau mentor, punya nggak sih mentor di awal-awal karir? Kalau mentor sih, nggak sih, nggak spesifik di awal-awal karir, nggak ada. Tapi yang saya punya, dan untungnya, saya ngerasa ini privilege banget ya, saya tuh punya kayak semacam peer ya. Oke. Peer gitu, peer learning. Jadi, saya kan involve di Toki, gitu. Di Toki, timah dari komputer, saya aktif di Toki juga, pas kuliah, bantu-bantu, dan disitu saya punya network banyak gitu. Dan orang-orang Toki itu banyak yang mereka kerja di Google, kerja di Facebook, kerja di mana-mana gitu. Dan itu tuh, kadang-kadang suka ngobrol sama mereka kayak, eh, saya punya problem nih disini. Gimana sih kayak, how they do it in Google, how they do it in Facebook, how they do it in Amazon gitu. Jadi, komunitas kali ya. Komunitas. Barang-barang gitu. Teman-teman sesama Toki lah gitu ya. Teman-teman sesama Toki itu beneran privilege banget sih. nge-bentuk kayak, Petra tuh yang misalnya gak punya pengalaman kerja, tapi bisa dapat kayak best practices dari Silicon Valley gitu kan. Apa namanya, hal-hal yang cutting edge. Oke. Itu berharga banget ya. Sosok idola deh, sosok yang diidolakan. Ada gak? Ada, ini sih, Bu Inggrianilim. Bu Inggrianilim. Oh, Bu Inggrian. Masih. Bu Inggrian. Sempat, sempat, apa, sempat jadi mahasiswanya berarti, sempat diajarin sama Bu Inggrian. Oh iya. Jadi, sempat diajarin dari mulai tingkat satu, kemudian juga sempat jadi, apa nanya, pembimbing ya, pembimbing skripsi gitu ya. Oke. Tidak. Sama beliau itu, saya belajar kayak gimana jadi programmer tuh yang disiplin. Modding tuh, mindful gitu ya, cantik gitu, enak dibaca. disiplin itu sih yang menurut saya, membentuk juga ya. Gimana saya awalnya kayak jadi programmer yang serabutan, tapi sekarang, tapi sejak ketemu Bu Inggrian, diajarin disiplin dan, bukan diajarin, dimarahin gitu ya, dimarahin. Tepatnya, sering ditegur. Justru begitu, begitu masuk kerja ya, begitu kerja, justru sama teman-teman, anak teman-teman di tim, malah ngeliat, wah Petra tuh disiplin banget ya, kalau coding gitu ya, kalau bikin sesuatu gitu. Malah, kalau saya ngeliat balik ke jaman kuliah, kayak beda banget lah. jauh. Dan mungkin, apa, disiplin itu yang bisa, istilahnya kan, kalau kayak startup gitu kan, apalagi, Petra kan bikin startup baru, belum pengalaman, disuruh modding langsung, dari A sampai Z gitu, biasanya, kalau codingnya serabutan, bisa berantakan juga ya. Jadi mungkin, disiplin itu yang membuat, jadi apa ya, jadi ada fondasinya kuat gitu ya, kira-kira ya. Betul, fondasinya kuat, dan juga, apa namanya, orang muda baca gitu kan, dan, jadi, ya role model juga sih, buat teman-teman di tim juga gitu. Oke. Terus, setelah dari, ini kita lanjut ceritanya, setelah dari Urban Indo, terus Urban India di-acquire sama 99.co, boleh ceritain lagi gak, apa, karirnya berlanjut kemana? Nah, saya tuh pas, 2019 saya mau pindah ke Jakarta ya, karena, apa namanya ya, Family Resource lah, pas itu juga, kebetulan AWS, nabarin juga, dan disitu juga saya, apa namanya, sempat interview sama, beberapa unicorn juga ya, tapi, kalau saya ngeliat, AWS, nah saya gabung ke AWS, kemudian, ya, sebagai senior developer advocate, jadi, role-nya masih lumayan, lebih teknikal actually, dibanding jaman masih CTO. Oh ya, apa yang dikegiatan, oleh seorang senior developer advocate? Saya tuh, sebagai senior developer advocate, saya tugasnya adalah, apa namanya, saya reach out ke teman-teman developer, teman-teman komunitas, teman-teman tech startup, tech community juga gitu ya, dan, saya pengen kayak belajar, pengen tau, apa sih yang mereka kerjain, yang menarik, kemudian, saya pengen bantu mereka gitu, biar mereka tuh, lebih sukses, lebih efektif dalam mengerjain, dengan apa teknologinya, AWS. Untuk itu juga ya, saya harus ngerti banyak, tentang teknologi AWS, dan saya harus bikin kayak, ya apa, kalau ada fitur baru, saya paling nggak harus nyoba lah, sedikit gitu, masih tetap banyak codingnya juga. Oke, dan, dan, tadi kan sempat disebut, waktu ngedrop database, itu udah di AWS, berarti harusnya udah cukup familiar, dengan beberapa, service utamanya kali ya? Betul, ya makanya kayak, apa ya, ya saya, awal emang udah, udah banyak hal yang, kita pindah AWS, dan emang, emang mahal ya, kita bikin kayak, jadi prinsip saya dulu adalah, kalau bisa dikerjain orang lain, ya ngapain harus kita kerjain gitu. Oke, itu jarang loh mindset kayak gitu, sama developer, bisa developer, kalau bisa kita kerjain sendiri, kita kerjain sendiri gitu ya. Exactly kan, exactly. saya juga gak ngerti, kenapa orang itu, mau kayak gitu ya, karena padahal saya, saya males kan, kalau misalnya, saya bisa ngerjain ini seminggu, ngapain saya ngerjain sebulan, gitu kan, kalau kita, kita rilis aja gitu, besok gitu. Jadi, pas di Urban Indo itu, dulu saya kayak, tahun pertama itu, kita rilis fitur itu, hampir tiap minggu. Wow, sebenarnya, kata-katanya bukan males ya, apa lah ya, kalau bahasa Inggrisnya itu kan, kayak lazy kan, apa yang kayak gak, deliver cepat lah, biar kita bisa tahu kayak. Pragmatis lah ya, pragmatis ya. Pragmatis ya, pragmatis actually. Oke. Karena, ngelama-lamain itu kan, gak ada gunanya juga kan, buat user, jadi buat apa. Oke. Kalau kita, yang ngerjainnya udah, suruh mereka aja kerjain. Nah, kalau gak salah nih, rolanya si, apa, developer advocate ini kan, biasanya jalan-jalan kan, keliling-keliling Indonesia, atau keliling South East Asia. Terus, sekarang ketika, ada, apa ya, ada, wabah seperti ini, apa yang dilakukan? Yang dilakukan, ya, misalnya bikin kayak, bikin kelas online, kemudian juga bikin, webinar gitu ya. Atau juga, apa namanya, ya, sample-sample code lah, itu juga menarik. Bikin-bikin proyek-proyek kecil-kecil, buat contoh gitu ya. Betul, nanti dirilis, orang bisa tinggal pakai, tinggal baca. Apa sih yang bikin Petra itu, tetap berada di jalur teknologi gitu, apa sih, gak pengen kayak, mungkin jadi CEO lah, atau apa, tapi tetap masih di teknologi gitu. Apa sih yang bikin, pengen ngoding terus gitu? Sebenernya, saya tuh paling gak suka ngoding loh sebenernya. Oke. Kalau ngeliat biografi saya tuh, biografi di Twitter atau LinkedIn, saya selalu kayak, orang yang gak suka programming, tapi, apa namanya, cuma tahu programming doang gitu. Dan, dan actually, it's pretty true, bahwa, yang saya sadarkan adalah, meskipun saya gak terlalu suka programming, tapi, saya suka building gitu, building something. Building something. Building something, dan, I think, di semua jenis karir, semua jenis perinjaan, kayak, software engineer tuh, kayak kita, kayak magic ya, kita bisa punya ide, dan kita bisa punya realisasinya tuh, dalam waktu yang cukup singkat. Bayangin, kalau kita punya ide, bikin pencakar langit gitu, kapan kelarnya. Iya, sama, modalnya lebih kecil kan? Iya, modal lebih kecil gitu. Modalnya lebih kecil, cuma moda laptop. Moda laptop, sama internet, sama, ya, sedikit, itu ya, kredit AWS, udah cukup bisa deploy ya. Jadi, kayak gitu ya. Jadi, saya tuh, almarhum bapak itu kan, teknik sipil. Jadi, saya suka diajak ke, apa nanya, proyek kebangunan. Jadi, saya suka bangun kan, ngembang-bangunannya. Suka namanya, kayak inspirasi, kayak, wah, saya harus membangun something, yang orang tuh pake. Cuman, kalau saya harus teknik sipil, kayak, wah, saya pengen bangun ini, kayak lama kelarnya gitu kan. Loh, pas mencoba ngoding, wah, saya pengen punya, apa nanya, punya ide, pengen bikin ini, besoknya udah kelar gitu kan, misalnya, meskipun, kelarnya gak, gak semuanya, jaman kan udah bisa dipakai. That's why, like, saya suka dengan dunia software engineering. Nah, kalau untuk, apa, bahasa pemergaman yang sekarang lagi di, apa, di favoritkan, apa sih? Ada gak sih? Sebenarnya yang saya lagi suka itu adalah kotlin ya, meskipun saya jangan pake. Belum-belum ada kesempatan, cuman saya udah baca. Tapi kotlin itu, kayak bahasa menurut saya itu lumayan indah ya. Kenapa? Sintasnya indah, sintasnya enak dilihat. Oke. Dan juga, dia kan safe juga. Jadi, kita, apa namanya, dia punya type safety gitu kan, stock type, dan static gitu kan. Jadi, ngembikin kita tuh, nggak mudah untuk bikin. kesalahan gitu. That's what I really like. Dibanding dengan PHP jaman dulu, pas saya mulai modding. Itu udah susah. Dan dia juga, apa namanya, ya enak lah. Kemudian yang kedua, yang lumayan sering saya pake, justru type script. Type script itu ya mirip lah, kan dia ada type, apa namanya, type-nya juga. Apa pentingnya sih, type language di, apa, istilahnya, kan, kalau dulu, nggak, nggak menggunakan type language kan, waktu ngerjain, urban indo, dan, nantinan. Terus, sekarang, berasanya apa sih yang bikin, kenapa harus milih Kotlin, kenapa harus milih type script? Karena, gini, jadi, mungkin saya bisa ngoding aja, pake javascript gitu ya. Ya. Kalau misalnya, Kotlin kan, apa namanya, alternatunya java, meaning java juga udah type. Udah type juga ya. Udah type juga. Tapi, saya suka type itu, karena kayak, lebih gampang bacanya. Jadi, saya bisa tahu kayak, oh ini tuh apa sih gitu. Jadi, begitu ada parameter di pas, itu apa sih, lakuannya kayak gimana gitu. Itu kan, ngebikin kontrak, supaya orang, bisa asal masukin, sesuatu yang sebenarnya, nggak, nggak, apa namanya, nggak, nggak cocok gitu ya. Nggak, nggak dipakai, nggak bisa gitu. Oke. Jadi, it's pretty basic reasons, pretty basic reasons, dan, apa namanya, yang nge-enforce disiplin lah. Jadi, zaman dulu kan, memang diajarnya disiplin, pas kuliah gitu kan. Kalau bisa, apa yang inputnya kayak gini, harus dimasukin kayak gitu. Tapi kalau, program-program yang dynamic gitu kan, dia, bisa ngasal gitu kan. Jadi, kita nggak bisa tahu, apa yang harus dimasukin. Ngasal masukin aja. Iya, disiplin ya. Berarti, kata kuncinya disiplin ya. Oke. Punya hobi nggak di luar programming? Di luar komputer tuh, biasanya baca buku. Baca buku, oke. Sama, sketching. Jadi, kayak saya suka, bikin-bikin, kayak gambar-gambar, kayak arsitektur, kayak bangunan gitu. Oke. Malah juga, saya dulu kayak, apa namanya, cita-cita malah jadi arsitekt. Oh, cita-cita pengen jadi arsitekt. Arsitekt juga sih. Arsitekt. Iya, software ya. Maksudnya sama-sama gambar-gambar juga sejahatannya. Sama, tapi lebih abstrak kalau kita kan. Iya, kita lebih abstrak. Kalau itu kan, arsitektnya kan, wah bangunannya indah gini kan. Kalau kita, ini apaan. Iya, soal buku gitu, punya rekomendasi buku nggak? buat teman-teman engineer. Kalau untuk buku yang teknikal, saya banyak, apa namanya, rekomen itu kayak, pertama itu effective engineering. Efective engineer, oke. Kemudian ada, kita namanya clean code, itu juga saya suka banget. Ada banyak-banyak basic, kayak art of programming gitu kan. Buku terakhir yang dibaca, buku terakhir yang dibaca, sama Petra, yang mengubah mindset. Ada nggak? Terakhir itu, udah lama juga ya, effective engineering. Yang paling ini ya. Kenapa sih, buku itu, apa yang paling berharga dari buku itu, yang bisa diambil? Karena, kalau effective engineering itu, dia nggak hanya bahas teknikal, tapi dia juga bahas kayak personal ya. Bagaimana kita tuh, kayak nge-leverage, apa namanya, kemampuan kita, dan leverage kayak learning kita gitu. itu juga ubah mindset sih. Ubah mindset yang awalnya, mungkin kayak nggak obvious, tapi, oh iya ya bener juga gitu. Saya udah ngelakuin ini, tapi, oh ternyata di sini, lebih ditekankan, kayak gitu juga. Kemudian, tapi kalau untuk yang non-technical, saya sih sehariannya kayak 7-Head, kemudian juga, high output management itu juga bagus, kalau misalnya, nggak cuma yang buat managerial ya, tapi buat, apa namanya, buat yang lebih high level juga bagus sih. Jadi bisa kayak, memonitor, dan nge-set goal gitu, misalnya, itu kayak nge-manage di bagian sistemnya juga gitu, biar bisa lebih termonitor, dan bisa mudah kayak nge-track improvement-nya. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman, kira-kira ada tips dan trik, nggak buat jadi engineer keren, atau mungkin ada teman-teman yang udah kepikiran, wah, saya cita-cita pengen jadi CTO nih, gimana sih, jenjang karirnya, atau apa sih, apa aja sih yang harus dipenuhi oleh CTO gitu? Tips ya, tips, kalau saya sih kayak, pertama jangan takut buat learning new technologies gitu kan, jangan takut kayak untuk like, eksperimen and learning new stuff, karena saya ngeliat banyak orang kayak, kayak begitu dia mau bikin sesuatu, dia langsung ragu gitu, kayak, wah, ini pakai, apa sih, pakai apa gitu, jadi lama-lama malah nggak kelar-kelar gitu ya, tapi ini adalah ya, you have like something to build, just build it using like something yang udah familiar, tapi along the way, like, try learning new things gitu, jangan, jangan meskipun kayak, wah, saya cuma bisa PHP atau MySQL gitu kan, jangan-jangan stay di situ, karena, di hal-hal lain itu, pasti ada yang namanya kayak, challenge baru, atau solusi baru gitu ya, mungkin bisa, lebih nggak improve, always learning new stuff, and always experiment. Nah, kalau untuk si, apa, AWS-nya sendiri, ada, apa ya, ada, ada service-service baru nggak, yang ke depannya, atau yang baru-baru launching, yang, yang menarik gitu, saat ini? Wah, kita, kalau ngomong service itu banyak banget ya, kita ada 175 plus service, nggak kita hafal semua, tapi, a lot of things yang kita cukup excited, itu sih, yang utama AI ML ya, jadi, AI and machine language service, jadi yang dulunya kayak orang tuh, apa ya, bidang ini cuma dikuasain oleh, mili perusahaan-perusahaan gede, atau orang-orang yang ahli gitu kan, dengan adanya, AI ML service ini, kita, bisa kayak ngebawa ini, lebih demokratis gitu, jadi orang-orang yang mungkin, belum punya, background di AI, mereka bisa coba, langsung bikin gitu, buat nge-improve, kayak produk yang mereka bikin. Kedua, serverless, itu juga sangat exciting, karena, ya saya ngalamin ya, dulu kan kayak bikin, startup itu harus kayak, nge-maintain server, kemudian upgrade, upgrade server gitu, tapi kalau, dengan konteks lagi serverless, kan itu, bukannya enggak punya server, tapi kita enggak, nge-maintain server, jadi semangat server itu, bakal dimaintain oleh, provider, which is AWS ya, AWS ya, jadi dengan net serverless, kayak, teman-teman bisa langsung, kayak eksperimen, building produk, dan kalau misalnya produknya, bumim, yaudah, enggak terlalu, apa namanya, enggak usah terlalu khawatir, bahwa ini servernya, buat atau enggak gitu. Pasti kuat ya? Ya, pasti kuat. Pasti kuat. Tergantung ini ya, tergantung kredit cardnya ya. Seberapa kuat kredit card Anda? Mungkin ini ya, lebih ke, kayak, kita enggak perlu mikirin scaling, apakah nanti ketika, misalnya kita bikin e-commerce, terus pas mau, puasa lebaran, terus naik trafficnya, terus kita harus upgrade, terus harus downgrade lagi, setelah itu, gitu ya, itu enggak perlu dipikirin ya. Apa, ya, enggak usah terlalu worry gitu, karena memang ya, kalau even toolie, pengen ada di toolie, juga bisa, gitu, kayak, oh, kayak solusi yang lebih low level juga, enggak apa-apa, cuman, saya sangat menyarankan ya, kalau untuk kayak projek-projek yang baru, yang masih belum tahu kayak ini, kedepannya gimana, gitu, bakal, apa ya, bakal viral, atau misalnya bakal, yang enggak, apa namanya, bakal stable traffic yang segitu, itu ya, saya sih sangat menyarankan ya, setelah klik, so far less. Hmm, setuju, setuju, jadi, tools-tools yang sekarang itu, lebih kayak, kita bisa fokus ke aplikasi, dan ke fitur yang mau kita buat aja, gitu, enggak perlu peduliin yang lain, gitu ya, nanti setelah fitur dan aplikasinya udah jadi, mungkin kita mau scaling lagi, mau berubah arsitektur dan lain-lain, itu bisa dilakukan nanti, kira-kira kayak gitu ya. Exactly, exactly. Oke deh, kalau gitu, nah, kalau ada teman-teman pendengar yang mau, mungkin mau bertegur sapa, mau ngobrol gitu, di sosial media, yang paling aktif dimana ya? Saya tuh paling aktif di kontak tuh, ada dua, Twitter sama Telegram, jadi, ya search aja Petra Barus, Petra Barus, Petra Barus, jadi, Twitter saya silahkan, kalau misalnya ada yang pengen kontak, dayang aja ke Twitter, at Petra Barus, atau kayak misalnya kayak, saya juga semuanya, sering kayak mentoring juga beberapa engineer ya, gitu, mereka juga kadang-kadang kontak via Telegram, kayak Cuhat gitu, kayak gimana saya bisa, apa namanya, move forward with their career gitu, harus dipelajari, gitu, jadi saya juga, atau juga yang mau kayak, discuss soal startup-nya, atau kayak brainstorming startup gitu ya, atau mau kayak, apa namanya, tanya-tanya soal AWS juga, feel free, kontak Telegram saya juga, Petra Barus. Sip, nah tuh, ini udah free mentorship nih, tinggal langsung kontak aja, ya, mau Telegram, mau Twitter, bebas, oke deh, kalau gitu, kalau nggak salah, AWS Indonesia juga ada, ini nya kan, ada meetup-nya ya, betul, kita, kita lumayan sering ada yang meetup juga sih, apa, meetup yang dalam waktu dekat, akan ada kapan, rencananya, atau belum ada? Dalam waktu dekat, saya sebenarnya kayak bikin, semacam kayak online talk juga, bareng teman-teman di, komunitas gitu ya, justru yang paling dekat nanti jam 7 nanti sih, tapi, ini kerjanya jam 7 ini hari ini, tapi, nanti mungkin kayak, tiap minggu bakal ada juga lah, tiap, tiap minggu bakal ada, oh mungkin bisa di share ininya kali, apa, page meetup-nya, di meetup.com kah, atau di Facebook page, atau di mana? cari aja, AWS Indonesia, saya lumayan aktif di situ, dan, atau ya, lihat aja di Twitter saya juga, atau, di website saya blog, apa, petrabahus.net, itu juga saya sering update-update juga. Thank you banget, Petra, atas ceritanya, menarik banget, ceritanya, sukses terus untuk karya dan kehidupannya. Itu dia, episode ceritanya developer podcast kali ini, nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar high, silahkan email ke rizafahmi.gmail.com, atau mention rizafahmi22 di Twitter, sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes, atau Spotify, search aja ceritanya developer, terus langsung subscribe, dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan, seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar, atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay, atau FO via karyakarsa.com slash rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com slash rizafahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!